Pembangkita Jutawari Saat menghadiri talkshow Gen Z dan tantangan dunia di era digital di sebuah hotel di kota Semarang, calon wakil gubernur nomor urut 1, Hendra Reprihadi atau Akrab Disapa Hendi, mengaku akan terus turun ke bawah untuk bertemu masyarakat. Sebab provinsi Jateng dinilai sebagai posisi yang sentral, sehingga dia berharap bisa terus mengembangkan Jawa Tengah, menjadi maju, dan masyarakatnya sejahtera. Sementara terkait isu Gen Z soal lapangan kerja, Hendi menegaskan akan berusaha meningkatkan lapangan kerja. Ini kan hari ini paling tidak ada dua. Satu, bagaimana kemudian lawangan pekerjaan ini bisa semakin ditingkatkan, ini menjadi program udara-udara kita. Bagaimana kemudian perusahaan izin bisa semakin cepat, semakin mudah, tidak ada biaya-biaya yang di luar perhitungan, dan itu sudah pasti tidak akan kita ampuni terhadap kratek-kratek seperti itu. Kita ingin semuanya gelip. Hendi juga menjanjikan akan permudah perizin dan mempercepat prosesnya untuk menghilangkan pungli. Dan diharapkan para investor bakal senang menanamkan modalnya di Jawa Tengah, sehingga membuka banyak lapangan pekerjaan. Selain itu soal isu lingkungan, Hendi berjanji akan tetap menjaga lingkungan dengan baik untuk masa depan anak cucu.